Intro Wali Kota Tarakan beserta istri memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada korban kebakaran di paske bantuan Kelurahan Gunung Lingkas Minggu Siap Kepedulian masyarakat Kota Tarakan terhadap peristiwa kebakaran yang menimpa warga Kelurahan Gunung Lingkas banyak mendapat simpati dari masyarakat luas, termasuk Wali Kota Tarakan beserta istri Wali Kota memberikan bantuan langsung kepada para korban didampingi lurah Gunung Lingkas Wali Kota dan istri serahkan bantuan berupa sembako, makanan siap saji, kasur lipat, dan berupa uang tunai yang berjumlah Rp1.500.000 untuk korban selaku pemilik rumah dan Rp1.000.000 untuk keluarga bukan pemilik rumah Kairul selaku Wali Kota Tarakan mengungkapkan rasa turut berduka atas peristiwa yang terjadi serta dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat bermanfaat dan meringankan beban para korban Jadi ada biasanya kita berikan seperti kasur, bantal, ikan, pakaian, pakaian dalam, terus juga dikenal Terus ada makanan siap saji juga, lalu ada peralatan dapur, kompor, semua kita berikan Nah ditambah nanti juga selama tiga hari ini masih diberikan makanan yang sudah dimasak begitu ya Kairul juga menegaskan hingga tiga hari ke depan para korban akan disediakan makanan siap saji yang berasal dari bantuan Basnas dan komunitas sedekah Yubaida Az-Zahra, Ekuator TV